Halo Tampaknya Adisti, yang bisa kami gambarkan memang sampai saat ini Pintu gerbang sudah dibuka Apakah ini tanda-tanda Paus Franciscus akan segera meninggalkan kedutaan besar fatikan? Ini yang kami tunggu juga Karena sudah banyak sekali Personil gabungan TNI Polri yang berjaga bahkan pas pampres pun ini sudah mulai berjaga Di depan area gerbang pintu Ini yang kita nantikan Karena nampaknya Mobilisasi dari rangkaian Paus Franciscus sebentar lagi akan berangkat Bisa kita perhatikan juga Bisa kita lihat juga di layar kaca Ini gerbang sudah dibuka Kami juga perhatikan sudah banyak sekali mobil-mobil Yang menjadi bagian dari rangkaian Paus Franciscus Ini kita lihat juga sudah ada arahan bagi para tamu untuk segera keluar meninggalkan gerbang utama dari kedutaan besar fatikan Kita saksikan bersama-sama saudara Ini dia waktunya untuk Paus Franciscus Keluar dari gerbang utama dari kedutaan besar fatikan Kita saksikan bersama-sama mobil putih Seperti biasa mobil sipil jenis suv ini memang merupakan kesempatan bagi Warga Indonesia untuk bertemu dengan Paus Franciscus Ini merupakan hari terakhir dari perjalanan apostolik Paus Franciscus di Indonesia Maka sangat wajar sekali adisti dan juga saudara ini dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk kembali bertemu dengan Paus Franciscus Karena ini merupakan bisa dikatakan momen sekali seumur hidup untuk bertemu dengan Paus Franciscus Kita bisa perhatikan juga mobil dari Paus Franciscus ini nampaknya belum bisa melaju cepat Karena yang itu tadi saya bilang adisti dan juga saudara ini adalah kesempatan bagi warga Indonesia untuk mengucapkan selamat tinggal Bagi Paus Franciscus yang akan melanjutkan perjalanannya, perjalanan apostolik ke-45 ke negara-negara lain Seperti di Papua Nugini, Timor-Leste dan juga berakhir di Singapura Saudara nampaknya Paus Franciscus ingin memberkati anak-anak Inilah memang ciri khas sifat Paus Franciscus yang selalu mengutamakan perjumpaan-perjumpaan dengan umat-umat katolik Sebuah gambaran sikap seorang gembala yang ingin bertemu dengan domba-dombanya Mobil Paus Franciscus kelihatan melaju Saudara kita perhatikan Kembali lagi ini memang belum bisa melaju cepat Karena antusiasme warga saudara ini masih terasa hingga akhir perjalanan Paus Franciscus di Indonesia Momen yang sangat bersejarah di mana Paus Franciscus memperlihatkan pesan-pesan damai dan toleransi yang ia bawa Dan diwujud nyatakan dengan pertemuan-pertemuan perjumpaan-perjumpaan baik itu dengan kepala negara Joko Widodo Kemudian juga Imam Besar Istiqlal bahkan warga Indonesia pun juga sangat dihargai kehadirannya Seperti yang Anda bisa laksikan Dan antusiasme warga untuk bertemu dengan Paus Franciscus ini Penuh haru Bagaimana ini merupakan kesempatan terakhir Bagi warga Indonesia untuk bersalaman Meminta berkat Berinteraksi dengan Paus Franciscus The Smiling Pope Itulah julukan Paus Franciscus Yang selalu murah senyum Yang selalu melembaikan tangan dan sangat terbuka untuk interaksi Terutama dengan anak-anak Inilah sabda Tuhan yang dihidupi oleh Paus Franciscus Biarlah anak-anak datang kepadaku Bagaimana kemudian Paus Franciscus yang sebenarnya ini sudah harus meninggalkan kedutaan besar Perhatikan dan segera mengejar Flight atau pesawat Yang akan membawanya ke Papua Nugini Yang kita ketahui memang informasi yang kami terima Pada pukul 9 lewat 15 menit Paus Franciscus akan menghadiri upacara perpisahan Namun nampaknya ada perubahan jadwal Lantaran Begitu banyak Keluarga Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Indonesia Untuk bertemu dengan Paus Franciscus Begitu hangat Saudara penuh haru Suka cita Terasa hingga akhir Perjalanan Paus Franciscus Kita saksikan Adisti dan juga saudara Nampaknya rombongan Paus Franciscus Akan segera menuju Ke arah Tugutan Tentu ini memang perlahan sekali Mobilisasinya Karena kembali lagi Paus Franciscus Masih ingin Berinteraksi Masih ingin bertemu dengan Masyarakat Indonesia Tentu Kehadiran Paus Franciscus ini Akan sangat dirindukan Oleh masyarakat Indonesia Animo masyarakat Dari berbagai lapisan masyarakat Dari berbagai latar belakang Dari berbagai kepercayaan Dan agama Perjumpaan-perjumpaan inilah Adisti dan juga saudara Yang tentu menjadi Tindak nyata Dari Paus Franciscus Yang ingin mendebarkan pesan toleransi Dan perdamaian Tetapi tentu selain Pesan-pesan toleransi Dan perdamaian Ini Paus Franciscus Juga dikenal Sebagai salah satu Paus Yang sangat Mengupayakan Atau memperjuangkan Isu-isu lingkungan Kita melihat Bagaimana kemudian Deklarasi Istiqlal Yang kemarin Ditanda tangani Oleh Paus Franciscus Bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar Yang membahas Terkait dengan Isu dehumanisasi Kemudian juga Membahas Terkait dengan Isu-isu kerusakan lingkungan Ini yang kemudian Diharapkan Tidak hanya Berupa kesepakatan Tetapi Ini bisa menjadi Ide Yang nantinya Akan dikembangkan Menjadi Tindakan Yang nyata Untuk Kepala-kepala negara Pemimpin-pemimpin Negara Untuk Bisa menjalankan Program kerjanya Sesuai dengan Ajaran agamanya Tentunya Tetapi dengan Satu tujuan Demi kemanusiaan Dan juga Demi Lingkungan hidup Yang harus Sama-sama kita jaga Adi Istiq Nampaknya memang Mobil dari Paus Franciscus Ini Belum juga Meninggalkan Jalan Medan Berdeka Timur Begitu Antusias Mengibarkan Bendera Mengibarkan Tangan Melambaikan Tangan Kepada Paus Franciscus Perjumpaan Terakhir Adi Istiq Kami ajak Anda Untuk Lihat Lebih dekat Lagi Mobil Atau rangkaian Dari Paus Franciscus Yang Masih berada Di jalan Medan Berdeka Timur Kita ketahui Paus Franciscus Akan segera Meninggalkan Indonesia Informasi Yang kami terima Pada puluh Sembilan Lewat 15 menit Waktu Indonesia Bagian Barat Sebenarnya Paus Franciscus Sudah diagendakan Untuk menghadiri Upacara Perpisahan Namun Karena Antusiasme Eforia Keinginan Masyarakat Untuk berjumpa Dengan Paus Franciscus Ini yang Membuat Paus Franciscus Mungkin Ingin Bertemu Dengan Warga-warga Semua Yang sudah Menunggunya Sedari pagi Saudara Di depan Kedutaan Besar Tata Suci Fatikan Masih dari Jalan Medan Merdeka Timur Adisti Kita saksikan Kemurahan hati Paus Franciscus Untuk melayani Seluruh Keinginan Masyarakat Indonesia Yang datang dari Berbagai Penjuru Tanah Air Ingin diberkati Ingin menyalami Ingin berbicara Dan berinteraksi Kami Kami Coba Tampilkan Kepada Anda Saudara Masyarakat Yang Menunggu Sejak pagi Bahkan Di bawah Terik Matahari Kota Jakarta Saudara Tidak Melunturkan Semangat Warga Indonesia Yang ingin Bertemu Dengan Paus Dari Berbagai Lapisan Masyarakat Dari Berbagai Keyakinan Agama Begitu Nyata Begitu Hangat Momen Momen Ini Menjadi Momen Bersejarah Karena Bisa dikatakan Ini merupakan Kesempatan Satu kali Seumur hidup Saudara Untuk Bertemu Dengan Paus Franciscus Tentu Kehadiran Paus Franciscus Ini Meskipun Singkat Empat Hari Namun Sangat Berbekas Dan Akan Sangat Dirindukan Oleh Masyarakat Indonesia Antusias Warga Yang ingin Mendekat Ke Paus Franciscus Untuk Diberkati Saudara Kita Masih Melihat Banyak Sekali Warga Yang Masih Antusias Mendekat Ke Mobil Paus Franciscus Untuk Diberkati Bahkan Tadi Saya Melihat Petugas Keamanan Di Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Dari Paus Franciscus Sempat Kewalahan Karena Banyak Sekali Warga Yang Kemudian Ingin Berusaha Mendekat Untuk Diberkati Romo Ya Begitulah Namanya Juga Umat Saya Pun Kalau Jadi Umat Apalagi Bertemu Dengan Pemimpin Tertingginya Yang Punya Karisma Luar Biasa Dengan Segala Cara Dan Dan Seperti Anda Katakan Itu Akan Diingat Seumur Hidup Apalagi Kalau Pensebut Salaman Maka Bisa Sangat Dipahami Kalau Mereka Ngantri Mungkin Izin Dari Kantar Kan Ya Harapannya Seperti Tadi Mudah-mudahan Sentuhan Ini kan Sentuhan Menatap Menyentuh Secara Empirik Itu Membekas Tapi Akhirnya Membuat Perubahan Batin Lalu Dia Bisa Berbuat Orang-orang Itu Menjadi Lebih Baik Lebih Proaktif Dalam Membangun Bangsa Dalam Partisipasi Dengan Gereja Begitu Saya Juga Mencoba Menganimasi Sebelum Kedatangan Ini Saya Bikin Kelompok Khusus Kabar Baik Misalnya Lalu Saya Libatkan Juga Ada Kelompok Budaya Lintas Budaya Namanya Kebetulan Sama IKN Ikon Kebudaya Nusantara Itu Sebetulnya Untuk Menyiapkan Sesudah Ini Apa Community Dan Kalau Ingin Lebih Hebat Lagi Syukur Syukur Menjadi Institusi Kan Begitu Karena Gak Mungkin Ini Yang Luar Biasa Ini Dikerjakan Sendiri Sendiri Harus Bergantikan Tangan Dan Tidak Mungkin Hanya Dengan Rasa Rasa Sangat Penting Kita Merasa Dekat Dengan Paus Kita Menyentuh Paus Secara Empiri Kita Ada Di Sana Tapi Kemudian Menggunakan Seluruh Tenaga Akal Pikiran Kerjasama Dengan Lintas Itu Jadi Tidak Hanya Ingin Diberkati Tapi Setelah Diberkati Itu Apa Yang Bisa Kita Perbuat Untuk Negeri Ini Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Termasuk Untuk Membangun Negeri Kita Dan Itu Harus Segera Dilakukan Untuk Hak Dasar Manusia Yang Segera Terwujud Kita Akan Melihat Bagaimana Antusias Warga Yang Masih Begitu Luar Biasa Karena Ini Menjadi Sejarah Perjalanan Paus Franciscus Menginjakan Kaki Ke Bumi Kita Bumi Pancasila Bineka Tunggal Ika Sejak 3 September Hingga 6 September Dan Hari Ini Merupakan Hari Terakhir Dimana Pemimpin Tertinggi Katolik Sedunia Paus Franciscus Akan Segera Meninggalkan Indonesia Dan Akan Bertolak Ke Papua Nugini Untuk Melanjutkan Kunjungannya Bahkan Tadi Kita Melihat Banyak Sekali Anak Anak Begitu Ya Bayi Yang Kemudian Juga Menunggu Sedari Pagi Untuk Diberkati Mas Budiman Ya Sekarang Problemnya Adalah 70 Jam Kita Melihat Eforia Yang Luar Biasa Ya Sejak Beliau Datang Sampai Kemudian Di Acara Di Istiqlal Acara Di GBK Sampai Beliau Di Kedudus Patikan Masih Sangat Wadat Apa sih Yang Dibaca Dari Fenomena Itu Ini Kalau Saya Membacanya Fenomena Kerinduan Kerinduan Akan Pemimpin Sosok Yang Genuin 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 Itu Adalah Pemimpin Yang Memang Satu Kata Dan Perbuatan Kita Lihat Ketika Paus Ini Kemudian Di Konklaf Konklaf Ketika Pemilihan Paus Mengapa Dia Menjadi Paus Kemudian Memilih Apa Namanya Franciscus Sebagai Paus Karena Di BCI Oleh Uskup Brazil Don't Forget The Poor Jangan Lupakan Orang Miskin Ketika Memilih Orang Miskin Dia Memilih Siapa Paus Apa Yang Dia Memilih Franciscus Assisi Yang Simbol Dari Kemiskinan Itu Simbol Seorang Pemimpin Yang Memang Care Terhadap Orang Miskin Dan Care Terhadap Lingkungan Hidup Dan Itu Kemudian Konsisten Diterapkan Bukan Hanya Sekedar Nama Tapi Dengan Tindakan Tindakan Yang Beliau Hadir Disini Dan Kemudian Lihat Dengan Mobil Kijang Yang Dipilih Dengan Segala Perang Betul Sangat Sederhana Dan Menunjukkan Sosok Yang Satunya Kata Dan Perbuatan Ada Jenuinitas Ada Kerinduan Hadirnya Pemimpin Yang Betul Satu Kata Dan Perbuatan Bukan Sebuah Hiperrealitas Semuanya Dibungkus Oleh Alat-alat Komunikasi Seolah Care Dengan Kondisi Tapi Sebetulnya Enggak Ini Sebetulnya Tontonan Ini Adalah Show Bagi Elit-elit Politik Di Indonesia Untuk Melihat Apa Refleksi Dari Kondisi Yang Seperti Sekarang Yang Sangat Smile Sangat Dekat Dengan Rakyatnya Ingin Bertemu Dengan Siapapun Juga Saya Dengar Dari Salah Seorang Wartawan Yang Ikut Menyertai Penerbangan Dari Itali Sampai Ke Jakarta Hampir Di Semua Seorang Wartawan Diajak Bicara Dan Tidak Dibatasi Oleh Waktu Sesuatu Yang Diajak Bicara Ini Sesuatu Yang Bagi Saya Luar Biasa Yang Menunjukkan Bahwa Beliau Itu Betul Care Ini Fenomena Yang Mengatakan Dikejar Kemana Mana Dan Inilah Yang Kemudian Kita Bisa Melihat Bagaimana Seorang Paus Franciscus Ini Terlihat Benar-benar Tulus Begitu Ya Untuk Menyapa Warganya Menyapa Warga Indonesia Bertemu Dengan Warga Indonesia Anak-anak Dan Ada Ibu-ibu Bapak-bapak Bahkan Kita Melihat Sedari Pagi Dan Ini Merupakan Tadi Yang Saya Cukup Menarik Ada Kerinduan Ada Kerinduan Sosok Pemimpin Yang Genuin Dan Inilah Yang Harus Menjadi Teladan Juga Untuk Elit-elit Kita Untuk Berlaku Genuin Kalau Bagi Saya Setiap Orang Dalam Sebuah Peristiwa Sosial Dia Harus Bisa Menangkap Merefleksikan Apa Dari Itu Semua Inilah Kerinduan Akan Pemimpin Yang Memang Genuin Satunya Kata Dan Perbuatan Kalau Dia Mengatakan Mencintai Indonesia Yang Mencintai Itu Semua Sehingga Inilah Yang Kemudian Bagi Saya Adalah Pekerjaan Rumah Yang Luar Biasa Dari Show Yang Luar Jakarta Di Seluruh Dunia Mempertonton Bagaimana Kunjungan Paus Ke Jakarta Nanti Bisa Diliat Kunjungannya Ke Port Morsby Ke Dili Dan Itu Menunjukkan Sebuah Pesan Pesan Global Pesan Kerinduan Miss Dream Yang Tadi Dikatakan Kita Harus Penuh Harapan Ini Communication Of Hope Harus Memberikan Harapan Harapannya Menuju Kemana Harapannya Adalah Kepada Pembukaan Konstitusi Itu Yang Mungkin Kita Sudah Lupa Bunyinya Apa Nah Itulah PR-PR Yang Ada Menarik Sekali Terlihat Sekali Bagaimana Warga Ini Antusias Merindukan Sosok Pemimpin Yang Benar-benar Genuin No Gimik No Gimik Tanpa Bendera Partai Politik Begitu Genuin Semuanya Lepas Ingin Diberkati Ini Sesuatu Yang Simbolik Sangat Simbolik Yang Menunjukkan Sebuah Kerinduan Akan Itu Semua Yang Yang Mungkin Lihat Ini Apa Orang Merasakan Ini Apa Yang Sedang Sedang Dirasakan Dengan Apa Kunjungan Pau Sekarang Ini Itu Yang Bagi Saya Adalah Perlu Elit-elit Politik Di Indonesia Siapapun Itu Termasuk Gereja Sebetulnya Juga Harus Melakukan Introspeksi Diri Kadang-kadang Gereja Juga Dengan Umat Berjarak Itu PR Sebetulnya Atau Jaim Istilah Roma Suli Semua Pihak Melakukan Introspeksi Dan Refleksi Atas Kunjungan Ini Semua Pihak Ini Harus Jadi Bahan Refleksi Kita Ketika Ada Sosok Paus Pemimpin Tertinggi Dari Umat Katolik Sedunia Kita Bisa Melihat Bagaimana Ketulusan Seorang Paus Franciscus Menyiapa Warga Bahkan Kesederhanaan Juga Menjadi Contoh Betul-betul Nyata Yang Kemudian Bisa Dikatakan Apa Bahasanya Bukan Menampar Agak Sedikit Halusnya Tergelitik Tergelitik Kaum-kaum Elit Dan Kita Yang Semuanya Sebenarnya Di mata Tuhan Sama Romo Ya Menarik Tadi Mas Budiman Saya Tadi Persis Ketika Mas Budiman Bicara Tentang Cinyunitas Saya Langsung Arah Pikiran Saya Bukan Kepada Pemerintah Atau Apa Tapi Kepada Saya Sendiri Oke Kepada Para Roma Pemimpin Agama Karena Yesus itu Di kitab Suci itu Yang paling Dikutuk itu Hipokres Kepada 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 Habis Delapan Sabda Bahagia Itu Lebih dari Delapan Kepada Kepada Untuk Ahli Taurat Dan Untuk Orang Orang Munafik Seperti Kuburan Dilabur Putih Tapi Dalamnya Tulang Belulang Itu Ada Dalam Teks kitab Suci Maka Ketika Paus Menampilkan Genuinitas Tulus Genuin Tidak dibuat-buat Tidak By design Tidak ada Istilahnya Mas Budiman itu Hyperrealite Kenceng juga itu Bacanya tentang Hyperrealite Saya cuma baca Itu Itu Ciri Post truth Ya kan Dan Lalu Tidak ada Mana yang Genuin Masyarakat Yang Sakit Maaf saya pakai Istilahnya Siapa itu Eric Fromm Lama tahun 60an itu The saint society Masyarakat yang sakit ini Harus disembuhkan Yaitu dengan Genuinitas Sehingga kita Tidak takut untuk Berhubungan Bergaul Kalau semuanya itu Hanya pura-pura Santiwara By design Saya rasa Itu saja Termasuk juga Kita juga berharap Kan sebentar lagi Eventnya Event pilkada Mas BDM Kita juga bisa Melihat bagaimana Ketika Masa-masa kampanye Baik itu Pilpres Ataupun Pilkada Ya banyak sekali lah ya Kita dipertontonkan Bagaimana kedekatan Dengan Masyarakat Begitu ya Tapi setelah itu Selesai Elit-elitnya Ya itu kan Apa menjadikan Rakyat sebagai Komoditas Ya sebagai obyek Untuk mendapatkan suara Setelah itu kan Kemudian Berbeda Nah inilah yang menjadi Tadi ya Roma Sulis mengandalkan Kemunafikan Banality of hypocrisy Jadi ada upaya-upaya Untuk menjadikan Kemunafikan itu menjadi banal Menjadi Ya biasa-biasa saja lah Kita hidup dalam realitas Yang berbeda dengan kenyataan Itu kan yang terjadi Sekarang ini Ya Nah itulah menjadi Seharusnya menjadi Saya gak tahu Setelah Paus ke Port Morrisby Lalu kemudian Situasi seperti Indonesia ini Akan jadi seperti apa Apakah kemudian Elit-elit itu merasa Terketik gitu Apakah Ada perubahan-perubahan Perilaku Atau ini hanya Biasa-biasa saja Hanya event formalitas Event formalitas Setelah itu lupa Gitu kan Kalau begitu Sayang sebetulnya Karena bagi saya adalah Ini kan memang Belum ditulis ya Ditulis dalam Lebih tadi Litani Apa Dari Paus Apa saja gitu kan Yang sudah tertulis saja Ya tertulis apakah itu Konstitusi Apakah itu Sumpah jabatan Apakah itu Code of conduct Code of ethics Itu menjadi Teks-teks mati Sebetulnya Yang tidak punya Makna apa-apa Ini yang menjadi PR Ini kan sebetulnya Memang mengarah kepada Tadi Kemunafikan ya Ya semuanya hanya menjadi Ritual-ritual Saya bersumpah Begini-begini-begini Ya sumpah saja Sebagai bagian dari ritual Tapi tidak menghayati Apa itu Sumpah itu sendiri Nah harapannya Ada sebuah Introspeksi yang lebih mendalam So what Dengan lingkungan hidup So what Dengan kebijakan Pembangunan So what Dengan kesederhanaan Apakah Kemudiannya akan ada Perubahan Dalam katakanlah Kunjungan-kunjungan Dari elit negeri ini Gitu kan Tidak lagi Secara berlebihan Mobilnya juga Biasa-biasa saja Ya Kalau itu Kemudian bisa Dihemat Bisa dihemat Kalau uang-uang Korupsi Katakanlah itu Bisa digunakan Untuk mengatasi 25,2 Orang miskin Itu kan terjawab Gitu loh Sehingga Apa Pidato Santo Yohanes Paulus Kedua 89 Itu Tidak perlu Diulang lagi Diulang itu kan Karena belum selesai PR-nya Nah itu yang menjadi Ya tapi Tergantung pada Kita semua Bagaimana kemudian Terus menyuarakan Petisi-petisi Atau suara-suara Moral Ini kan Muazin-muazin Bangsa Ini luar biasa loh Di tengah jalan Masih ada orang Yang kemudian Memberikan sambutan Dan ini contoh nyata Yang langsung kita lihat Lihat Itu tanpa Ada sebuah orkestrasi Mereka datang Dengan sendirinya Itu sesuatu Yang Jenuinitas Pada sisi masyarakat Kalau itu Sudah ditempeli oleh Apa Kepentingan-kepentingan Politik Mungkin suasananya Menjadi sangat berbeda Itu yang Bagi saya Refleksi Kunjungan 70 jam Paus di Indonesia Demikian Yang terjadi Sebenarnya